Nanti sore itu bicara pada harlah NU di Belgia. Eropa semua ikut seminggu lalu atau persisnya hari Ahad malam Senin saat saya di Bukit Tinggi dengan Amerika dan Kanada. Itu yang hadir bukan saja semua orang NU, bahkan dari Muhammadiyah, bahkan non-Muslim hadir. Mereka sangat ingin mendengar pandangan-pandangan NU. Tema harlah NU ini yang ke-99 dengan judul Merawat Jagat dan Membangun Peradaban. Kita tak boleh dipengaruhi oleh organisasi apapun dari luar, baik itu politik maupun non-politik. Orang PKB, PDI, P3, Golkar, Nasdem, apapun boleh masuk jadi anggota NU, tapi mereka tidak boleh mengatur nahtotul ulama. Muridnya Syekh Nawawi itulah yang menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ini sudah dipegang oleh ulama Nusantara sejak dulu dan diikuti oleh ulama-ulama NU. NU itu, saudara-saudara, pertama... Alhamdulillah. 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 فكل ما خرج من العدل إلى الجور ومن الرحمة إلى ضدها ومن اليسر إلى العسر فليس من نهضة العلماء وإن أدخلت فيها بالتأويل وتبقى هذه الجماعية تلعب دورها في إسلاح الأمة وإسلاح الوطن وإسلاح العالم دينية وثقافية واقتصادية وتنظيمية حادرين حادرات نهديين نهديات حادر offline maupun online زومين زوميات حادرين maupun حادرات ada juga yang hadir out di luar saya ingin katakan bahwa نهضة العلماء تدى شجارة طيبة اسلها ثابتون ini NU luar biasa laksana pohon yang akarnya menghujam ke bawah kita ini di seluruh Indonesia lengkap cabang kita ada 522 di seluruh Indonesia di dunia yang sudah dapat SK dan karena memang beberapa negara digabungkan seperti Australia dan Selandia Baru seperti Amerika dan Kanada dan juga beberapa yang lain itu yang SK nya yang sudah keluar 33 negara yang dalam proses masih banyak yang belum dilantik belum lagi orang-orang luar negeri yang mereka ingin menjadi warga NU termasuk NU di Malaysia itu warga Malaysia asli masuk kepada Nahdutululama termasuk di Afganistan kenapa saudara-saudara mereka bahkan mendirikan NU Malaysia NU Afganistan dan anggotanya warga negara Malaysia warga negara Afganistan karena mereka senang dengan ajaran atau fikrah pemikiran Nahdutululama mereka cocok ini loh ajaran yang sesungguhnya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yakni ajaran Ahlus Sunnah saya nanti sore itu bicara pada harlah NU di Belgia kebetulan dubesnya namanya Pak Andri Hadi Eropa semua ikut seminggu lalu atau persisnya hari Ahad malam Senin saat saya di Bukit Tinggi dengan Amerika dan Kanada itu yang hadir bukan saja semua orang NU bahkan dari Muhammadiyah bahkan non-Muslim hadir mereka sangat ingin mendengar pandangan-pandangan NU karena Ro'is'am kita dan ketua umum kita Ki Haji Miftahul Akhyar dan juga Ki Haji Yahya Khalil Sakuf membuat tema harlah NU ini yang ke-99 dengan judul Merawat Jagad dan Membangun Peradaban selain visi beliau sendiri selama lima tahun ingin membuat NU mandiri dan mendunia mandiri itu artinya apa? mandiri artinya NU di level internal harus mandiri secara organisasi mandiri secara ekonomi mandiri secara pemikiran mandiri secara organisasi mandiri kita tak boleh dipengaruhi oleh organisasi apapun dari luar baik itu politik maupun non-politik orang PKB, PDI, IP3, Golkar, Nasdem apapun boleh masuk jadi anggota NU tapi mereka tidak boleh mengatur Nahdotul Ulama kalau mereka masuk ke Nahdotul Ulama mereka harus jadi santri para Kiai bukan mereka mengatur NU makanya kalau ada bupati dari NU tidak boleh bupati mengatur NU yang boleh bupatinya bertanya kepada pengurus cabang apa yang bisa saya berikan kepada NU untuk khidmah begitu itu itu namanya mandiri karena saya katakan di mana-mana pengurus NU harus gagah tidak boleh kepada pejabat itu kayak orang berdoa Ya Arhamar Rahimin Irhamna tidak boleh NU besar saya selalu menjelaskan bagaimana besarnya NU mandiri tadi lewat koin NU lewat i'ana syahriyah iuran bulanan para pengurus InsyaAllah apa yang tidak bisa kecintaan itu harus kita tanamkan ini maknanya mandiri mandiri dari pemikiran itu karena memang NU didirikan memiliki manhaj manhaj ahlus sunnah wal jamaahnya jelas kita jelas patokannya dalam kitab yang nanti saya bagikan saya tulis disitu satu nazam saya sebut nazam yang saya tulis dalam kitab itu al-mandumatun nawawiyyah wal khasais an-nahdiyah nazam yang berisi tentang sehnawawi al-bantani wal khasais an-nahdiyah dan bercerita tentang keistimewaan NU saya sebut sehnawawi dalam nazam saya katakan bagaimana hubungan sehnawawi dengan seh Abdul Ghani saya katakan seh Abdul Ghani bima itu gurunya sehnawawi sehnawawi sahib karamah apa yang saya tulis menjelaskan tentang maha guru nusantara yang menjadi guru hadratu sheikh ke haji hashim as'ari pendiri NU yakni sehnawawi al-bantani beliau kitabnya banyak ada seratus kitabnya sehnawawi di seluruh pesantren NU setidaknya ada 22 kitabnya sehnawawi dibaca yang paling terkenal tafsir munir murah labir kemudian kitabnya syarah bidaya tul hidayah bidaya tul hidayah adalah kitabnya Imam Ghazali disyarah oleh sehnawawi menjadi merakil laubudiyah yang paling terkenal beliau juga mensyarah rahimatan abishuja takrib takrib beliau kasih nama tafsir al-abni qasim maka saya katakan dalam kitab itu wa khairu kutbih marah labidi likashfi ma'na quranim majidi wa syarahat taqriba bid tawsih fahabada manja bid tawsih wa'alamat tarikat sadidah syarhan ala bidaya tul hidayah itu syahnawawi lalu gurunya dah disinilah nyambung dengan ntb syahnawawi pertama ayahnya namanya syahumar lalu kakak dari ibunya uaknya namanya sahlun lalu di arab sana ada gurunya syahnawawi yang terkenal muhsyed tuhfah namanya syah abdulhamid asyarwani ad-dagistani yang mensyarah kitab tuhfat memberi khasiyah kitab tuhfatul muhtaj ibnu hajar yang dari bima saya katakan panahrawiyu thumma syaykhul bimawi waddimyati waljunay dulbatawi wa muftimak kata zaini dahlana wa filbatawi sayyid usmana saudara-saudara disini saya jelaskan syahnawawi pada bagian kedua saya jelaskan nguh muridnya syahnawawi itulah yang menyebarkan paham ahlus sunnah wal jamaah paham ini sudah dipegang oleh ulama nusantara sejak dulu dan diikuti oleh ulama ulama nguh tawasutun tawasutun u'tidalu tasamuhun fasma'lima yuqalu nguh itu saudara-saudara pertama jama'lima selamat menikmati